Intro Kalau suka ngopi, jangan lupa aja Pagi ini kami rombongan dari guru-guru SMA Negeri 1 Onorogo Akan bersiarah ke makan Gai Haji Abdurrahman Wahid di Jumbang Perjalanan kami berangkat sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat Ikuti terus perjalanan kami ya Intro Karena belum sempat sarapan, kami mampir untuk mengisi perut yang kosong Di Depot Nasi Pecel Mirasa Buwo Madiun Ah, mantap sekali Rombongan kami ada 8 orang, yaitu 1. Pak Duyanto, Guru Biologi 2. Pak Karti, Guru Biologi 3. Pak Ismati, Guru BK 4. Pak Tony, Guru Bahasa Inggris 5. Pak Agus Triyono, Guru Seni Budaya 6. Pak Ingrid, Guru TIK 7. Pak Kristianto, Guru Sejarah 8. Pak Edi Purnomo, Guru PKN Rombongan kami baru pertama kalinya datang ke Makam Gusdur Jadi, patokan kami menggunakan Google Maps Hehehe Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di kompleks Makam Gusdur Dengan keadaan sehat dan lancar Kedatangan kami kesini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika masuk di area Makam Gusdur Kami disambut lorong panjang yang disamping kanan kirinya Ada puluhan pedagang oleh-oleh Ternyata, dahulu lorong itu merupakan kamar-kamar santri Namun, kini berubah menjadi lorong yang dilewati berziarah untuk menuju Makam Gusdur Lokasinya sendiri terletak di sebelah pojok utara Lantunan tahlil menggema di area Makam Presiden keempat Indonesia tersebut Di Makam yang terletak di kompleks pondok pesantren Dan tebu ireng cukir jombang tersebut Kami menemukan sembilan fakta unik Apa saja? Yuk kita bahas 1. Gusdur disemayamkan satu lokasi dengan sang kakek Yaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari Dan ayahnya yaitu Kiai Haji Wahid Hashim Di kompleks pondok pesantren tebu ireng Gusdur wafat pada tanggal 31 Desember tahun 2009 2. Komplek Makam Gusdur merupakan destinasi wisata religi bertaraf nasional bahkan internasional Kawasan wisata religi ini ditetapkan menjadi yang terbaik pada anugerah wisata Jawa Timur tahun 2017 Untuk kategori daya tarik wisata budaya Kawasan wisata religi andalan jombang ini menyisihkan dua nominasi lain Yakni kampung wisata Tanoker Jember dan destinasi wisata Ngerayudan Ngawi 3. Wisata religi ini dikunjungi setiap hari oleh seribu sampai dua ribu orang peziarah Pada hari libur pengunjung bisa mencapai 10 ribu orang Wow 4. Di Makam Gusdur ada jadwal kunjungannya Pintu masuk ditutup saat menjelang maghrib Setelah sholat isyak, pintu menuju ke makam kembali dibuka sehingga peziarah bisa menuju ke makam Menuju ke tempat makam, peziarah juga bisa dengan leluasa duduk berdoa Sebelum subuh, pintu makam akan ditutup kembali dan baru dibuka setelah santri berangkat ke sekolah Jadi, pertama makam dibuka mulai pukul 7 hingga 16 WIB Dan sesi kedua mulai pukul 20 hingga 3 pagi 5. Di Makam Gusdur ada tulisan berbahasa Cina dan bahasa Indonesia yang berbunyi Di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan Atau, here rest a humanist Tulisan ini dalam 4 bahasa Yakni bahasa Indonesia, Arab, Inggris, dan Cina 6. Lembaga Sosial Pesantren Tepuireng mengelola dana ratusan juta yang didapatkan dari para pengunjung makam Gusdur Setiap bulan, dana sumbangan yang dikumpulkan dari kota amal mencapai 250-300 juta rupiah 7. Beberapa peziarah menyempatkan diri menjumput tanah dan bunga di atas gundukan makam Gusdur sebelum dipagar Mereka percaya bunga dan tanah itu mengandung berkah dan tuah Mereka mengambil bunga dan tanah untuk dibawa pulang Dia percaya tanah dan bunga tersebut memiliki berokah Melihat ulah peziarah itu, pengasuh Pondok Pesantren Tepuireng Jumbang, Kiai Haji Salaudin Wahid langsung bersikap Dia meminta peziarah agar bersikap wajar dan meninggalkan hal-hal yang tak rasional Itu tidak rasional, jadi tidak usah dilakukan Tegas dia 8. Makam Gusdur dikunjungi oleh politikus, masyarakat biasa, lintas agama, lintas ormas, dan menjadi wisata religi teramai di Kabupaten Jumbang 9. Sepanjang jalan menuju ke makam Gusdur dipenuhi dengan kiosk Isinya beragam produk, ada warung makan, penjualan baju muslim, aksesoris, sampai berbagai macam kaset Selain pertukuan, masih ada berbagai fasilitas yang menjual jasa, seperti kamar mandi dan tempat penginapan Alhamdulillah pada tanggal 8.8.2022 Pertempatan dengan mahluk nabi, ini teman-teman Terima kasih 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 telah menonton!